Intro Baru-baru ini sebuah wilayah pegunungan di Kongo mendadak viral di media sosial Ini setelah laporan soal penemuan gunung emas yang sangat banyak ditemukan Hal ini menjadikan tempat itu menjadi ramai Diserbu para warga dan bahkan kelompok pemberontak Wow ada kelompok pemberontak Iya karena kontroversial Akhirnya akses menuju lokasi itu ditutup oleh otoritas setempat Lalu apa saja sih fakta menarik mengenai gunung emas itu Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe Nomor 1 Terletak di wilayah terpencil Gunung emas ini terletak di desa Luhihi Provinsi Kifu Selatan Kongo Luhihi sendiri berada di sekitar 50 km dari ibu kota Provinsi Bukavu 2 Ditemukan sejak Februari Sebenarnya video yang baru-baru ini viral Video tersebut sudah direkam ataupun sudah ditemukan gunung emas sejak Februari Menteri Perdambangan Kifu Selatan Venan Burumei menyatakan gunung emas ditemukan sejak akhir Februari lalu Tidak lama setelah penemuan itu Banyak orang termasuk angkatan bersenjata Kongo Datang ke lokasi untuk berusaha mencari emas-emas itu yang masih tertimbun tanah Akibatnya pemerintah setempat mengeluarkan peraturan untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan di wilayah tersebut Dalam sebuah surat perintah Pemerintah menginstruksikan pedagang, penambang, dan anggota angkatan bersenjata Kongo Agar meninggalkan lokasi tambang tersebut Tiga Berpotensi mengandung 90% emas Wow Terdapat 90% emas di dalam tanah pegunungan Kongo tersebut Dalam sebuah laporan BBC dikabarkan bahwa kandungan emas yang berada di gunung itu Berpotensi mencapai 90% Namun hal ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah Empat Berpotensi menimbulkan konflik Wow Ada-ada aja ya Di saat kita menemukan emas Ternyata konflik pun datang Emas menjadi sebuah komoditas yang penting Untuk menjadi bahan pendanaan konflik di negara-negara Afrika Sebuah penelitian menunjukkan Bahwa seringkali kelompok persenjata terlibat dalam penambangan Dan memaksa orang lain untuk menambang Serta memungut retribusi yang tinggi dari para penambang itu Selain itu juga Kelompok persenjata menyelundukkan dan memperdagangkan emas hasil penambangan Yang sebenarnya ilegal Hasil dari penjualan emas itu kemudian digunakan salah satunya Untuk membeli senjata dan amurisi Mengamankan logistik peperangan Atau membayar gaji para penjual 5. Dikaikan dengan akhir zaman Ya dengan video viral Yang menampilkan buat ditemukannya sebuah gunung emas Dengan ditemukannya gunung emas di Kongo ini Dan viral di media sosial Seringkali dikait-kaitkan dengan datangnya akhir zaman Ini diakini bermula dari mengeringat sungai Efrat Yang berubah menjadi gunung emas Namun banyak pihak meragukan klaim ini Apalagi lokasi pegunungan ini sangat jauh dari bibir sungai Efrat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Comment, share, and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax